Bagaimana dengan pendapat Wali Allah tidak perlu sholat Karena jiwanya sudah sholat Waduh Saya mau tanya sama Antum Mana yang lebih tinggi Wali atau Rasulullah Rasulullah sholat tidak Pak? Beliau sholat tahajud Sampai kakinya itu pecah-pecah Sampai-sampai Aisyah berkata Ya Rasulullah Kenapa engkau lakukan itu Sementara engkau kan sudah diampuni Dosamu yang telah lalu Maupun ia akan datang Engkau kan sudah dijamin masuk surga Ya Rasulullah Kata Rasulullah apa? Afala aku nu'ab dan syakuro Tidak bolehkah aku menjadi hamba yang bersyukur Aisyah Sampai pecah kakinya Bayangkan Ini Tidak mau sholat Alasannya apa? Saya sudah wali Jiwa saya sholat-sholat terselalu Ajaib Pak Makanya Allah mendefinisikan wali itu siapa Dalam surat Yunus Yat 62 itu Ketahuilah Wali-wali Allah itu nanti tidak akan merasa takut Tidak pula bersedih hati Siapa mereka wali Allah? Itu orang yang beriman dan bertakwa Berarti Wali dalam Al-Quran adalah Setiap orang yang beriman dan bertakwa Kalau orang yang tidak sholat Beriman dan bertakwa tidak? Tidak Maka pemahaman sangat salah Dan insya Allah nanti kita akan bahas Pada poin yang ke-8 Tentang masalah Siapa yang maksum dari umat Islam Pada pertemuan yang akan datang Insya Allah Iya Sampai jumpa